Halo teman-teman semuanya, selamat datang di JGM channel ini The House, yo! Jadi teman-teman banyak banget yang request, bang tolong ya bang nge-cash in atau nge-react video Bigetron menang chicken dinner di hari ketiga. Nah, hari ini adalah hari keempat teman-teman, ntar jam 6 sore bang aja bakal nge-live. Jangan lupa ya teman-teman ya, mampir di streaming bang aja. Kita bakal menyaksikan, apakah kita bakal jadi saksi kemenangan tim Indonesia menjadi juara dunia lagi ya, mengharumkan nama Indonesia? Jangan lupa di-like teman-teman ya, videonya yang satu ini. Kita bakal lihat aja gimana sih, apa sih yang dilakukan Bigetron bisa sampai on fire ya, bisa dikatakan mendapatkan kemenangan di match yang satu ini. Kita langsung lihat aja, let's go! Jadi bang Aji mau jujur nih, gue gak nonton live-nya, kenapa? Karena gue pulangnya agak malem ya, keluar ya. Gimana tuh? Mau tau aja, lihat aja rambut gue nih. Kayak di film-film gak tuh? Film-film apa? Film-film itu ya, tahanan penjara teman-teman ya. Oke, jadi Bigetron turun ke arah Trefno teman-teman ya, sedangkan Nova ke bawah, zona-nya ini ke bawah teman-teman ya. Sedangkan Navi ke kiri, DA ke atas, A1, footballist, 4AM, RRK di tengah. Wah. Jadi Bigetron ini posisinya bener-bener jauh sekali dari zona teman-teman. Bener-bener berada di luar zona. Dan disini buat teman-teman yang gak tau ya, speed zone-nya tuh 1,1 kali ya. Berarti kalau biasanya 60 detik, jadi cuma 54 detik ya. Diturunin 10% teman-teman ya. Eh, di naikin 10%, kecepatannya. Durasinya diturunin 10%. Dan disini kalau teman-teman lihat, ada persen kemungkinan menang di VKND. Navi 25% menang di match yang satu ini kemungkinan katanya ya. Nova 18%, RRQ 14, A1S 12,5, PW 9, Alpha 9, DA 9, E7, KP 7. Gak ada Bigetron, gak ada 4AM ya. Gak ada sama sekali Bigetron tuh. Kenapa? Karena posisinya Bigetron tuh bener-bener di pojok kanan atas ya. Dan jauh banget dari zona. Nah, pertimbangannya gue gak tau ya kenapa Bigetron gak dikasih persentase kemenangan. Sedangkan si Navi dikasih 25% gitu loh. Padahal mereka sama-sama jauhnya. Navi dikirim peta, Bigetron di kanan peta gitu loh ya. Dan sepertinya cara ngitungnya itu gak berdasarkan match-match sebelumnya. Nah, jadi gue agak bingung juga sih. Kenapa Bigetron sebagai salah satu king of VKND ya. Tidak dikasih persentase kemenangan yang tinggi di match yang satu ini. Berdasarkan analisanya. Analisisnya ya. Nah, disini RRQ seperti biasa paling barbar di Goroka. Nah, futbolis di... Waduh, mau main bola nih. Jadi, futbolis ini pemain bola teman-teman ya. Futbol ya, futbolis. Kalau gak main PUBG, mainnya bola. Bola apa bang? Bola sepak. Bukan bola yang lain-lain teman-teman ya. Bola sepak. Jadi, mereka coba untuk bergerak ya disini teman-teman ya. Kita bakal lihat aja. Bang, gimana pergerakan dari mereka? Apakah mereka bertemu dengan beberapa tim? Ada 4AM. Sefan teman-teman ya. Salah satu pemain yang sangat mengerikan sekali. Salah satu pemain yang masuk top 5. Player yang benar-benar garang di... PMGC saat ini teman-teman ya. Untung aja dia gak tertembak teman-teman. Di depan ada PW lagi teman-teman ya. Wah, ada PW 88. Wah, kacau ini, kacau ini. Bisa ini teman-teman ya. Bisa kenok dia kalau melakukan manuver yang salah teman-teman. Berbahaya sekali ini teman-teman. Untung aja ya. Dia tidak terkena ya. Terkena tembakan atau terlihat teman-teman. Karena naik mobil berempat itu sangat tidak direkomendasikan untuk... Di turnamen teman-teman ya. Oke, Arrow World sendiri pergi ke Simon Factory teman-teman. Jauh banget juga dari pemukiman warga. Jadi mereka suka banget ke pojok-pojok ya. Lebih aman teman-teman ya. Karena di awal itu yang penting kita... Ngambir ya. Isinya scrapping-scrapping dulu ya. Intinya looting-looting dulu. Barang-barang yang penting gitu kan. Habis itu baru ngumpul. Cari rotasi yang bagus. Posisi yang oke. Siap untuk menjarang musuh. Kita bakal lihat dulu ya. Siapa tau nanti ada moment gitu ya teman-teman. Nah, lihat nih teman-teman ya. Bigetron masih nyantuy di pojokan. Di Trefno. Bigetron ini... Permainannya itu... Apa ya? Sangat stabil ya menurut gue ya. Gak gitu. Maksudnya gak gitu buruk lah ya. Gak seperti di hari pertama ya. Dan gue rasa kesalahan... Bukan kesalahan ya. Gangguan-gangguan tenis mungkin yang mereka alamin di match... Hari pertama ya itu gak terjadi di hari kedua dan ketiga teman-teman ya. Itu yang membuat performa Bigetron itu... Kembali bisa dikatakan... Ke puncahnya. Ini sih. Bede-bede-bede. Ah, ah, ah. Jawab. Sebelasah gue cuy. Gila sekali di sini ya. Oke, Bigetron. Eh, Bigetron ya. Footballis ketemu sama Jeus teman-teman. Footballis ketemu sama Jeus teman-teman. Jeus ini salah satu tim yang... Bisa dikatakan gila juga. Kenapa gue bilang demikian? Karena Jeus ini awalnya... Peringkatnya cuma satu tingkat di atas Bigetron. Mereka peringkat 15, Bigetron 16. Dan saat di match yang satu ini... Wih, RRQ lewat teman-teman. RRQ lewat ditembakin. Waduh, waduh mak. Waduh, kenok dia. Waw, biar terkenok teman-teman. Wah, gila sih. Uji jarak segitu teman-teman. Bukan kaleng-kaleng. Waduh, ini perang nih teman-teman ya. Pertandingan antara RRQ melawan Jeus ya. Jeus ini naik sampai peringkat 5 di match yang satu ini. Bigetron di match yang satu ini masih peringkat ketujuh teman-teman ya. Wah, 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 wah. Gila sih. Waw, bomnya kena lagi teman-teman ya. Jadi Beer udah coba untuk di-revive. Tetapi kembali di-bom dan kenok teman-teman. Waw. Waw, gak pake scope teman-teman. Bukan kaleng-kaleng teman-teman. Gak pake scope. Waw, kenok lagi pake Beril. Ada skinnya lagi. Waduh, kacau ini teman-teman. Rata teman-teman. RRQ. Sisa satu pemain. Oh my God. Sisa satu pemain. Tinggal Ernie. Ernie. Waw. And. RRQ. Sang juara dunia. Pertandingan Piala Dunia PUBG pertama teman-teman ya. Jadi mereka pernah menjadi juara dunia ya. Harus tusun di match yang satu ini teman-teman. Oleh Zeus ya. Zeus ini. Kita gak bisa remehin ya. Tim-tim yang kita gak pernah. Waw, tapi. Kenok. Langsung di-end. Zeus sama PW. Waduh. Lagi enak-enak ngelut. Gak kan? Tiba-tiba ditembakin sama PW teman-teman ya. Wah, wah, wah. Kacau ini. Kacau ini. Bukan kaleng-kaleng nih. Kacau, kacau, kacau. Apakah bakal terjadi sesuatu disini? Zeus-nya coba untuk kabur teman-teman ya. Mereka gak mau disengage ya istilahnya. Mau menghentikan peperangan ini ya. Terlalu early untuk mengorbankan banyak hal. Karena mereka posisinya gak diuntungkan. Kalau tadi RRG sangat tidak diuntungkan ya. Setelah di- Apa? Kenok satu. Rush enak banget gitu ya. Waw, Nova bertemu dengan Futbolist teman-teman ya. Jadi Futbolist ini juga tim yang bisa dikatakan sangat bagus performanya. Sangat stabil ya. Nova juga sangat stabil. Jadi bener-bener di pertandingan turnamen yang penting itu adalah konsistensi teman-teman ya. Percuma kamu chicken 1, 2, 3 kali. Tapi habis itu tusun aja. Percuma teman-teman ya. Chicken juga harus banyak kill ya. Karena placement pointnya lumayan sih. Peringkat 1 itu 15 ya. Tapi bahkan ada tim yang gak peringkat 1 killnya pernah 15 gitu ya. Jarang sih. Tapi ada gitu ya. 12 gitu kan. Di sini ya Nova akan bertanding melawan Futbolist. Kita bakal melihat pergerakan dari Nova. Nova ini bisa dikatakan banyak fansnya teman-teman ya. Di dunia ya. Karena Nova ini berisi Paraboy ya. Paraboy ini adalah Parabola ya. Tukang jual Parabola tau kan. Parabola gitu. Bukan teman-teman ya. Order itu tukang order. Dia pesan ya. Kalau pesan Gojek, order. Order Gojek ya kan. Ini gak disponsor Gojek. Order. Order apa? Grab gitu ya. Ordernya mas gitu teman-teman. Futbolist ini pemain bola teman-teman ya. Semua kau bilang, kau komentarin. Enggak teman-teman ya. Futbolist ini bukan pemain bola. Cuman mereka pake lambangnya kayak pemain bola. Di sini Futbolist dan Nova ini posisinya sangat bagus. Kenapa? Mereka udah di dalam zona. Dan dalam zona itu di bagian bawah teman-teman ya. Bener-bener di bagian bawah. Vonova, Winery, AB itu bagian selatan dari Vikendi. Nah. Enaknya Vikendi adalah. Kalau kamu udah dapet rumah. Kamu dapet posisi yang oke. Kamu bisa free kill istilahnya teman-teman ya. Dan di sini Biggeron sangat hebat. Kenapa gue bilang Biggeron hebat di Vikendi? Karena mata mereka tuh bisa menembus selangit dan bumi teman-teman ya. Gue bayangin ya. Gue main Vikendi tuh gak bisa ngeliat apa-apa teman-teman ya. Tapi mereka bisa. Oke. Jona pertama udah mulai mau nutup teman-teman ya. Udah 9 menit. Dan di sini Aerowolf sedang mencoba rotasi. Untuk mencari posisi yang lebih aman teman-teman ya. Supaya mereka bisa setidaknya dapet placement point lah ya. Ataupun mereka bisa mencegat lawan. Waduh nyangkut bos. Bos nyangkut. Wah kacau lu bro. Ditabrak ya. Kocak. Kocak guys. Oke. Mantap boys. 4 E-M ini. Gue gak tau ya. Mungkin mereka ada strategi tersendiri untuk ngeloot di luar zona dulu. Terus mereka bakal sapu bersih yang di dalam zona. Wow Jeus teman-teman. Jeus. Wah gila sih Jeus. Time-nya teman-teman ya. Jarak berapa teman-teman ya. Mau di end. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke. Coba ditembak. Kena satu peluru. Headshot. Keno juga. Wah gila banget. Godless. Langsung mati satu teman-teman ya. Jarak berapa itu teman-teman. Ini Zeus ini ya teman-teman. Ini bener-bener kuda hitam. Maksudnya. Apa ya kuda hitam ya. Istinanya. Diam-diam makan dalam gitu ya. Awalnya itu gak perform. Di hari pertama. Hari kedua itu udah mulai kelihatan ya. Itu dominan banget. Permainannya itu killnya. Di atas lima terus ya. Nah di matchnya satu ini juga. Kalian lihat ya. Mereka belum apa-apa udah kill lima. Yang lain belum nge-kill sama sekali. Jadi semua yang mati itu karena Jeus. Oh. BTR lawan Aero teman-teman. Pertarungan antara Indonesia. Oh. Oke. BTR liquid. Langsung lompat. Una langsung knok. Kita lihat menggunakan Thompson. Dicoba ditembak begitu saja. Langsung diknokin. Oh. Hampir sekali liquid. Dikit lagi teman-teman. Sedang di repipe ya. Juxi ya. Puta itu. Ini bagus banget sih posisinya. Dari Aero ya sebenarnya ya. Cuman mereka dirugikan. Mereka gak bisa nge-repep salah satu teman mereka yang knok teman-teman ya. Potato mencoba untuk nge-flank dikit ya. Mencari celah di mana. Nah ini bahayanya nih teman-teman ya. Kalau main turnamen ini. Dia gak tau musuhnya di mana. Ngintip dikit bisa mati. Bisa knok teman-teman ya. Dia menggunakan teknik leher kepelekok ya. Gini ya teman-teman ya. Gini ya teman-teman ya. Kena bom. Lihat tuh. Lihat tuh. Serem ya. Langsung mundur ya teman-teman ya. Langsung mundur. Nyaris sekali ya. Dan bom itu sangat-sangat-sangat penting teman-teman. Di turnamen. Mereka berhasil dapetin satu. Habis itu mereka kayaknya mau disengage. Kenapa? Karena mereka beresiko banget untuk gak masuk Jona ya. Susah masuk Jona karena ditahan sama musuh. Mereka ada di luar Jona. Jadi mereka tuh dispray down. Kena sedikit. Beta Ryzen. Olerina Ray. Sayang sekali. Tidak ada yang terjadi disini ya. Dia masih kepelekok gini. Oke. Mereka mencoba untuk masuk Jona. Kenapa? Karena VKND itu Jona-nya cepat. Jadi gak bisa lama-lama nge-cam gitu loh. Disini Airwolf posisinya lumayan. Yuhai berhasil mengkenok pemain 4AM teman-teman ya. Dari. Wow. Kita lihat ya. Ini replaynya. Wuh. Ketemu yang. Oh ini tadi ya. Replay antara Airwolf melawan Bigetron teman-teman. Oke. Cukup beruntung ya. Gak di end ya. Juxi ya. Cuman itu jadi hal yang baik. Wuh. Ketemu lagi teman-teman ya. Wah ini pertarungan antara Indonesia teman-teman ya. Oh my God. Pertarungan sedara teman-teman. Sedara setanang air teman-teman. Bigetron melawan Airwolf. Oke. Mereka ngambil luar zona ya disini ya. Hazelnut ini kayaknya posisinya udah dicurigain. Gak tau mereka tau dari mana ya. Mungkin kendaraannya itu agak keliatan. Itu mereka cuman prefire. Untuk memastikan. Kalau ada yang nongol bakal langsung kena headshot atau sejenisnya. Airwolf sisa bertiga. Tapi mereka ada yang nge-backup dari jauh. Jadi kalau Bigetronnya ngeras ya. Hazelnut kena keras. Jadi Bigetronnya bisa disapu bersih tuh dari atas tuh. Oke. Dicoba granat aja oleh Ryzen. Salah satu player ahli granat. Wuhh. Kena 20. Gue gak nyangkas itu. Gue gak expect itu ya. Kalian bisa lihat juga. Teman-teman dari Bigetron juga. Agak sedikit jauh ya. Diquid udah curiga. Dia coba lempar bom. Sedor. Terlalu jauh. Gak ada yang kena teman-teman ya. Nafi ada yang kena satu. Eh intinya Bigetron sudah mencurigai kalau di belakang tembok ada orang ya. Cuman mereka gak tau ada berapa orang disana. Ada orang tapi gak tau berapa. Juxi coba nge-flank jauh teman-teman. Juxi. Wah ada resiko. Beresiko tinggi cuman ya. Oke. Juxi mengambil rumah disana. Hazelnut udah ada di luar zona. Nafi juga lagi perang. Juxi coba untuk nge-smoke. Hazelnut. Wah Juxi kena spray teman-teman ya. Dari arah yang berlawanan. Nyaris sekali ya. Luxi dan kawan-kawan masih curiga ada orang. Coba di-bom aja. Masih lompat-lompat seperti kodok ya. Masih lompat seperti kodok-kodok. Hazelnut bisa ngeliat loh. Luxi lompat-lompat kayak kodok. Luxi ketembak dari jauh. Langsung nge-prone. Oke. Jadi mereka sempat udah masuk zona ya. Hazelnut ini ada di luar zona teman-teman ya. Hazelnut ini kayaknya mau muncul. Mundur kemudian mau tukar arah. BTR gak mau ngambil resiko terlalu lama. Karena Mereka masih ada di pinggir zona ya. Kemungkinan mereka Gak dapet zona itu gede banget teman-teman ya. Mereka harus segera rotasi. Nafi berperang melawan 1S disini. Ternyata VKND itu seru banget ya. Karena banyak banget peperangan teman-teman. Oke. TSJ. Gila teman-teman. Apa itu? Keren abi sebenernya. Hacer loh. Norak banget gue. Itu jaraknya jauh banget teman-teman ya. Itu jaraknya bener-bener jauh. Nafi ini win rate-nya paling tinggi. Maksudnya bukan win rate ya. Win percentage ya. Kemungkinan dia menang di match yang satu ini sangat tinggi teman-teman. Kita bakal liat ya. Apakah hasil dari analisa botnya itu bener atau tidak teman-teman. 25% loh kemungkinan Nafi Chicken ya. Mungkin dia bakal bisa masuk top 5 kali ya. Disini Bigetron. Gue liat pergerakannya. Kalian bisa cek disini ya. Bigetron ini masih berada di era Volnova. Sedangkan Aero itu ada di pojokan. Mereka mau gak mau harus masuk lewat bawah sini teman-teman ya. Jembatan bawah ya. Karena jembatan atas dijagain Bigetron. Wow. Wow. Bener-bener ya. Padahal ini baru zona ketiga teman-teman ya. Memang udah zona ketiga bukan baru ya. Udah zona ketiga teman-teman. Bayangin ya. Yang mati baru cuman berapa orang? 6 orang ya. 6 atau 8 gitu ya. 8 ya. Baru 8 orang teman-teman. TS ya. TS juga performanya lagi bagus-bagusnya. 4AM lawan Matoy. Bomnya. Door. Oh my God. Tidak ada yang kenok. Kita liat apakah Matoy bakal kenok. Ceder. 4AM. Suk kenok. Rex kenok. Waduh. Gila Matoy berhasil ngenokin Hasaki teman-teman ya. Ice Shots. Berusaha untuk melawan pemain 4AM. TS. Team Secret versus 4AM. Waduh. Gila banget Thompson-nya teman-teman ya. Thompson 4AM. Sangat baik sekali. Dikenok. Langsung di-end. Tidak peduli. Yuhai. Dia tidak mau nge-lawan musuh yang masih hidup ya. Dia mau nge-end ya. Matoy mencoba untuk melawan 2 player 4AM teman-teman ya. Wah 4AM masih hidup semua nih. Team Secret bakal kesulitan banget teman-teman ya. Walaupun mereka dalam zona. Tapi 4AM ini. Player-nya tuh. Mekaniknya tuh kuat banget teman-teman ya. Jadi mereka tuh bener-bener jago semua. Ini gak mungkin dia bisa nyebrang. Dia pasti udah keringat dingin nih Matoy ini. Tapi Matoy ini salah satu pemain yang hebat juga. Wah dia udah berdarah-darah. Udah pasti nih. Dengan kemampuan player seperti mereka. Gue memprediksi Matoy bakal kena abom sih. Oh ternyata dia punya mobil. Ternyata. Oh ternyata dia punya mobil guys. Dia punya mobil. Oke Matoy. Matoy mencari posisi yang lebih baik. Matoy mencoba untuk repipe. Oke sepertinya dia bisa repipe. Ini granatnya ini. Gue paling takut ini sama granat-granat player pro player ini. Untung aja kelewatan guys. Kelewatan ya. Nyaris langsung diras. Waduh Matoy kenok. Span ini. Ini Span galak guys. Span ini lihat salah satu player yang paling galak. Wah Team Secret harus rata oleh Team 4AM. Harus tusun Team Secret ya. Footballist lawan PW. Ya. Footballist dari awal ini belum ada peperangan ya. Footballist udah mati satu. Sedangkan PW udah tusun temen ya. Rata temen ya. Wow. 4AM lagi berusaha untuk mengenok. Navi. Salah satu player Navi kenok oleh 4AM. Wah. Seru banget temen ya. 4AM versus Navi ini. Biggeron masih aman temen ya. Ini Jonah ya. Navi ini salah satu tim yang bisa dikatakan sangat berperforma baik di hari pertama. Cuman di hari-hari berikutnya itu kurang temen ya. Kurang mantap. Di hari kedua dia sempat chicken ya. Setelah itu udah mulai turun banget ya. Footballist abis perang lawan PW ketemu sama ASL. Wah. Oke Navi sekarang ada di luar Jonah. Tipis-tipis aja temen-temen ya. Mereka kayaknya bakal masuk Jonah segera. Footballist ngambil rumah kecil ya. Langsung dikenok temen-temen sama ASL. Empat orang siap untuk nembakin mereka. Ya. Berani dateng. Gue ratain. Ngespraynya. Pakai tiduran temen-temen ya. Garansi kenok temen-temen. Satu orang aja udah susah temen-temen ya. Pro player satu orang kalau nge-prone nembak orang ya. Itu aja udah susah banget dihindarin. Apalagi berempat mereka tiduran di bawah. Gak mungkin bisa di-repipe sih ini footballist. ASL ya. Empat orang tiduran. Oke. 4AM masih di luar Jonah. Bigitron udah mulai masuk Jonah temen-temen ya. Bagus banget posisinya. Nova di bagian bawah. Footballist di tengah. Kemudian Zeus juga. A1S juga ya. Aerowolf ngambil supply temen-temen ya. Cukup mengagumkan. Footballist di satu player. Kayaknya gak bakal berani. Dispray down oleh 4 orang ASL temen-temen dari bawah. Bener-bener ini. Player ASL ini gila ya. Permainannya ya. Empat orang nge-prone di dalam rumah. Mengarah ke atas seperti ini. Itu artinya apa? You ngintip. You die bro. Ngintip dikit mati temen-temen ya. Bigitron udah mulai rotasi ke arah yang cukup ramai temen-temen ya. Ada ASL di sana. Akhirnya udah meninggal ya temen-temen ya. Bigitron ditembakin oleh kayaknya yang nembak tim ASL temen-temen ya. Warna biru. Oh KP ya. Enggak-enggak. Itu pasti ASL yang nembak. Karena dari KP gak kelihatan Bigitronnya. Atau KP Frozen yang nembakin Bigitron tadi temen-temen ya. Oke. Footballist akhirnya sisa satu orang. ASL juga. Oh ternyata yang nembak adalah KP Frozen temen-temen. KP Frozen mencoba untuk. Wahahaha. Hampir bunuh diri guys. Itu pasti terlihat ya. Wuuuh. Hampir tui, hampir tui. Masa nembakin. Ini temen-temen ya. Nembakin bensin di depan mata. Ini. Aduh. Apa itu membunuh diri? Oke temen-temen ya. Disini Envy Jimmy posisinya agak aneh ya. Nova Jimmy ini dijagain dari belakang. Dia yakin gak bakal ada yang bisa nembakin dia dari belakang. Jadi dia memantau. Gak gerak sama sekali. Untuk memastikan dia bisa. Lihat tuh kelihatan. Langsung diseprei-seprei. Kenok satu. Kenok satu oleh para boy. Oke. Kayaknya si Jimmy bakal diberi perintah untuk melakukan sesuatu. Jimmy masih memantau ya. Jimmy bisa ngebantai mereka semua temen-temen ya. Dari atas ya. Dia tinggal jalan keluar ya. Bisa bantai semua yang di luar. Cuman kayaknya dia belum dikasih perintah. Disuruh diem dulu disana. Mereka tuh sabar banget temen-temen ya. Pro player tuh sabar banget. Gue bingung temen-temen. Oke. Nova dan A1S ini berada di perbatasan zona. Wuh sakit banget. Jimmy akhirnya mulai gerak. Jimmy gerak dari atas. Jimmy nembak dari atas temen-temen. Kenok dua. Oke. Kalian udah liat ini. Udah mulai ngamuk Jimmy. Dia mengambil posisi yang sangat baik sekali ya. Dia diem dari awal disana. Mereka memprediksi orang bakal datang sana. Kalian liat ini. Mereka menjebak musuhnya temen-temen ya. Mereka bener-bener menjebak keberadaan Jimmy di atap itu gak ada yang prediksi. Kenapa? Karena gak ada stepnya. Mereka cuman tau ditembak dari jauh. Tiba-tiba ada aja orang di atas atap. Kan gak masuk akal temen-temen. Oke. Nova masih lengkap dengan dua playernya. Gak ada scene dari tim lainnya. 4AM kenok satu temen-temen ya. Kemudian Jeus masih kelima disini. 4AM akhirnya meninggoy temen-temen ya. 4AM tinggal dua orang. Envy satu orang meninggal. Karena Jonah. Jonah-nya sudah sakit sekali. Jonah-nya sakit sekali. Ini Jonah kelima temen-temen ya. Mungkin keliatannya gede ya. Tapi ini Jonah kelima. Kalian liat darah dari para pro player itu ya. Tem. Turunnya itu hampir 15%. Sepan kenok oleh Nafi. Nice banget. Kemudian ini mencoba untuk berperang. Order berhasil ngenokin satu player A, satu S. Tim 4AM kayaknya sisa satu orang temen-temen ya. Nova masih coba berperang melawan A, satu S ini temen-temen ya. Wah. Oke ditembak temen-temen. Wah berhasil di granat. Langsung di N aja. Nah si 6ix9ine ini ya. 6ix9ine ini posisinya nggak ketebak nih. Cuman kalau Jonah-nya jalan. Dia udah pasti mati temen-temen ya. Udah pasti mati. Ini Jonah ke-6 temen-temen. Jonah ke-6an itu sakitnya itu lebih sakit daripada kalian ditusuk jarum. Lembah ya banget. Bigatron ketemu sama KP dan Aero. Aero kejepit temen-temen. Aero kejepit. Aero kejepit. Langsung ditembakin oleh KP temen-temen ya. KP ya. Konina Power ini berhasil mencegat si player Aero Wolf ya. Tapi kalau beruntung sih Bigatron bisa nyampah temen-temen. Bigatron belum kill banyak disini. Bigatron masih kill 1 ya kan. Kill terbanyak masih dipegang Zeus dan 4AM. Tapi gue yakin 4AM gak bakal bisa bertahan lama dengan satu player. Footballist juga temen-temen ya. Jonah-nya sangat menguntungkan Bigatron. Wuhh Nafi berperang lawan. DA temen-temen ya. Waaat. Oke Dia berhasil meng-knock Nafi. Aduh sayang sekali. Nafi harus meng-knock temen-temen. Ditembak dari jauh. Ada yang ngespring dari jauh DA-nya. Wah gila. Wuhh ditembak. Wih saja meleduk temen-temen. Alpha 7 berhasil mengganggu pergerakan dari DA temen-temen ya. Wah 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 wah. Wah ngakak banget sih. Oh enggak ya itu DA yang ngeledakin temen-temen ya. Tapi Alpha ngedengar dari sebelah. Eh ada yang perang di sebelah. Disini TSJ coba mengeras. Langsung dibakar aja Lutz-nya. Mau coba untuk dibom sepertinya. Harusnya digranat sih kalau orang di dalam situ ya temen-temen ya. Footballist. Dia coba untuk digranat ya. Tidak mati juga. Udah ngintip. Ditembak. Sisa 25. Ternyata dia di luar ya. Bukan di dalam bangunan ya. Jonah udah gerak. Ini sakit banget. Mereka oke nice banget ya. Yang kenok gak bisa ditolong lagi. Bye bye. Sangat-sangat beresiko sih menurut gue ya. Mereka terlalu membuang-buang sumber daya ya. Kenok 3 temen-temen. Kalian bayangin. Ini bakal mati. Rata. Cuman demi 1 kill mereka mati semua ya. TSJ ya. Menurut gue tuh agak konyol sih. Harusnya mereka bom aja ya temen-temen. BK Tron udah dalam Jonah ya. Sekarang kayaknya bisa di... Apa ya? Bisa diduga ya disini ya. Kenapa BK Tron bisa mendapatkan... Dapatkan kemenangan ya. Di match yang satu ini temen-temen ya. Kalian lihat disini. Oh Airwolf perang melawan KP. KP kejepit ya. Sama 2 tim Indonesia. BTR dan Airwolf temen-temen ya. Ayo. Dia kan kekuatan Indonesia. Ratakan KP. KP. Wah 2 tim temen-temen ya. Wah. Oke. Zeus berhasil mengenok Jimmy. Dari Nova temen-temen. Wah. Wah. KP gak berkutik temen-temen ya. Ini sebenarnya BK Tron berkesempatan ya. Untuk mendapatkan itu. Zeus ngenokit langsung nge-enjimi. Paraboy rata temen-temen. Diratakan oleh tim Zeus. Yang sudah 9 kill. Ternyata lebih galak tim Zeus temen-temen ya. BK Tron kayaknya udah dapet posisi bagus. Mereka gak mau banyak rotasi yang aneh-aneh temen-temen ya. Gak mau banyak bergerak ya. Menurut gue juga posisi mereka lumayan bagus. Lihat ini. Mereka deket banget dari Jonah. Mereka tinggal bergerak sedikit udah bisa masuk Jonah. Sedangkan tim KP berhasil di-revise semua. Sangat sayang sekali sih temen-temen ya. BK Tron disini masih nyantai ya. Masih mencoba mencari tahu kondisi apa yang terjadi ya di lingkungan ini temen-temen. Wow. Tim Zeus galak banget temen-temen ya. Gue agak-agak sedikit salut sih sama mereka ya. Yang dari awal posisinya sama seperti BK Tron ya. Mereka tuh lomba-lomba temen. BK Tron Zeus. BK Tron Zeus. BK Tron Zeus. Langsung di-smoke aja sama si KP. Raijan mencoba untuk mengambil posisi yang sama seperti Juxi. Mereka cukup deket ya. Mereka harus ngeratain yang kanan supaya bagian kanan ini gak ada orang ya. Gak ada yang bisa gangguin mereka. BK Tron melawan KP disini. Wow. KP kejepit dua tim ya. Mereka agak panik. Oh. Alpha 7 harus masuk zona. Wow. Hazelnat berhasil ngenokin tim dari Alpha 7. ASL versus Zeus temen-temen. ASL versus Zeus. Dua lawan tiga temen-temen ya. Langsung di-bomb. Langsung di-granate. Molotop sakit banget. Molotop sakit banget. Kenok satu. Kenok dua temen-temen. Oh my god. Baik sekali permainannya. Wow. Gila temen-temen Zeus. 12 kill temen-temen. Zeus temen-temen. Molotopnya gila. Karena sebab. Karena sebab. Karena semenjak. Wah Aero Wolf juga sisa satu temen-temen ya. Akhirnya dapet satu. Bigatron. Yang ada sekali. Semenjak di-buff temen-temen ya. Molotop jadi kuat banget temen-temen ya. Bigatron berhasil dapetin satu kill ya. Nice banget. Bigatron akhirnya mendapatkan dua kill disini. Bigatron coba untuk nge-kill. Dapet lagi satu temen-temen ya. Dapet dari bomb. Bigatron dapet total empat kill ya. Mereka berhasil ngeratain tim Aero. Ya. Dan KP. Tim KP ya. Yang diratakan ya. Wow. Bigatron posisinya bagus banget disini. Tapi mereka gak dalam zona loh. Ini begitu keren yang mereka temen-temen ya. Mereka gak dalam zona loh temen-temen. Gila. Berhasil untuk diledakin. Bigatron itu paling jelek posisinya. Kalau kalian perhatikan ya. Mereka harus rotasi ke kanan ya kan. Mereka itu sangat bisa banget untuk di. Maaf ya ini ya. Ada sedikit kejadian ya. Tiba-tiba menjadi buteg dan buluk ya. Lihat nih. Oh Alpha berhasil. Oh akhirnya meninggal. Alpha. Sisa tiga tim. Bigatron. Zeus dan DA. Ini tiga tim kandidat juga temen-temen ya. Sama-sama top. Top. Top enam lah. Top lapan temen-temen ya. Jadi masih berpeluang untuk jadi juara semuanya. Bigatron ini ada di luar zona. Nah. Wow. Wow. Luxi. Dengan carnya yang skinnya super-super kece. Berhasil ngenokin satu player Zeus yang ada di rumah temen-temen. Oke. Juxi juga ngeliat salah satu player dari Zeus ya. Mereka udah gak ada kendaraan disini. Mereka gak bisa pake kendaraan lagi. Mereka harus menggunakan smoke untuk bisa rotasi. Supaya bisa mengetahui lokasi musuh. Disini Bigatron mau gak mau ya. Harus ngeratain Zeus dulu. Atau ngeratain kanan dulu. Tapi mereka lebih harus ngeratain Zeus. Kenapa? Zeus lebih jelek ya. Zona-nya mereka itu lebih tipis temen-temen ya. Mereka harus segera keluar dari rumah. Mereka gak ada pilihan. Akhirnya gila. Bagus banget permainan. Ah sayang banget gak dapet killnya temen-temen. Aduh sayang banget temen-temen. Bigatron gak dapet kill dari sana. Bigatron bisa rotasi ke kanan untuk mendapatkan tim DA temen-temen. Kayaknya tim Zeus ini bakalan nge-heal-nge-heal aja. Supaya mereka bisa dapet placement point. Wow. Luxi dikenokin. Raijin hampir kenok. Wah. Gila ini. Raijin kenok juga temen-temen. Gila. DA. Wow. Wow. Mereka langsung ngeras. Langsung PD. Udah dibom. Masih coba untuk Juicy nyantai. Juicy tiduran. Gak sadar ya. Dia nembak asal. Juicy. 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 Juicy gak keliatan temen-temen. Juicy gak keliatan. Juicy gak keliatan. Berhasil ngenokin satu. Juicy gak keliatan. Coba-coba. Juicy gak keliatan. Aduh dikit lagi. Liquid. Liquid. Temen-temen. Ini. BTR udah kenok tiga temen-temen ya. Harusnya mereka nge-repipe semuanya. Kenapa? Supaya musuhnya gak dapet poin yang tadi yang ngenokin. Dan Zeus ini kayaknya. Udah tau ya. Kalo BGTron bakal 4 orang. Jadi dia gak ada pilihan. Dia gak mungkin gerak ya. Dia gerak. Dia keluar ngasih poin ke BGTron. Kalo dia gak gerak. Dia bakal kalah. Tapi setidaknya kill BGTron tuh sama. Repipe. 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 Oke nice banget. Repipe. Gak ada poin yang dihasilkan oleh tim DA temen-temen ya. Dengan mengenok player BTR. Jadi BGTron di game yang satu ini menurut gue ya. Mereka itu. Sangat-sangat gak diuntungkan banget. Cuman mereka membuat keputusan yang sangat tepat ya. Kalo mereka langsung ke kanan tadi. Mereka mungkin rata sama tim DA. Karena tim DA lagi tiduran disana ya. Mereka udah memprediksi kalo. Oke. Di depan itu Zeus bertiga. Kita kajar dulu Zeus. Zeus kelar. Kita urus yang lain. Gila temen-temen ya. Akhirnya BGTron mendapatkan chicken dinner temen-temen. Oh my God. Killnya 10 temen-temen ya. Bukan 12 ya. Tim D. Tim dari Zeus yang ngekill 12. Menurut gue BGTron. Ini bisa sangat berpeluang untuk menjuarai PMGC. Dengan mental mereka. Mental dari juara terakhir. 16 bisa naik terus 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 terus. Sampai sempat nyentuh peringkat 3 ya. Gue gak tau ya. Di kemarin. Ini kan gue uploadnya hari ini nih. Di kemarin tuh mereka akhirnya peringkat berapa. Tapi gue yakin ya. Hari ini. Ntar sore. Kita nonton bareng. Kita akan menjadi saksi. Atas prestasi Indonesia. Yakin gue tau ya. Gila gila gila. Keren banget gameplaynya. Sayang banget tadi mereka harus perang ya. Aerowolf 1 harus menjadi korban dari BGTron. Tapi menurut gue tetap aja ya. Kompetisi ya kan harus fair ya. Walaupun kita sama-sama dari Indonesia. Tetap sportif. Tidak ada teaming ya. Menurut gue performa BGTron di VKND ini. Main aman. Tapi hasilnya sangat-sangat-sangat memuaskan. Rotasinya sangat sabar. Kalo temen-temen perhatiin ya. BGTron tuh dari awal berusaha tidak untuk nyari kerjaan lah. Kalo Zeus kan beda ya. Kalo bisa perang-perang dulu ya. Jadi buat temen-temen yang nonton ya. Gimana menurut kalian? Apakah BGTron akan bisa menjadi juara? Atau tidak? Gue yakin BGTron bisa jadi juara di PMGC. Kita bakal buat ikan hari ini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa lagi di video berikutnya.